Intro Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Saudara-saudara, saya percaya bahwa Tuhan itu mau kita berada senantiasa di bawah cinta kasihnya. Cinta kasihnya yang ekstravagan. Cinta kasihnya yang luar biasa, borosnya itu. Oke? Why we are so, kita ini boasting terus. Kita ini gak boasting bagaimana kita gak memegahkan diri. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan. Tapi kita memegahkan diri. Bagaimana Tuhan mengasihi kita. Karena dalam kehidupan kita, kita tahu kapasitas kita untuk mengasihi itu terbatas. Oke? Saudara-saudara, suami dan istri. Oke, ada yang pernah bosen gak? Gak usah angkat tangan. Mau sama pasangannya siapapun, pasti kalau ngeliat tiap hari juga lama-lama juga. Ya, kalau lagi oke, oke. Kalau lagi enggak, enggak. Cinta kasih kita itu terumbang-ambing gitu. Kayak grafik stok begitu ya. Naik, turun, naik, turun, naik, turun gitu. Gak pernah ada namanya cinta kita yang terus, constant, terus gitu. Gak ada. Tapi karena Tuhan sendiri itu, dia yang mensupply kasih itu dalam kehidupan kita. Kenapa kok dia bisa mensupply? Karena kasihnya itu tidak terbatas. Our supply itu terbatas. Kasihnya itu gak pernah terbatas. Dan kasihnya itu jauh melebihi dibanding apa yang dapat engkau pikirkan tentang dia maupun engkau pikirkan tentang orang lain. Itu semua itu gak ada apa-apanya. Kasihnya saudara, apa yang saudara pikirkan tentang kasihnya. Saya udah pernah berbicara mengenai howp. Bagaimana pikiran kita dan pikirannya itu begitu jauhnya, begitu tingginya, begitu berbedanya cara kita berpikir dan cara Tuhan berpikir. Bahwa kita ini kadang-kadang, ya kalau kita lagi gak sayang Tuhan, artinya Tuhan itu jauh sama kita. Kalau misalnya kita lagi sayang Tuhan, Tuhan kayaknya dekat sama kita. Itu rasa, itu emosi. Love as emotion. Tapi love, bagi love itu, God is love. Ala itu kasih. Esensinya ala itu adalah kasih. Dia sendirilah sang kasih itu. Kasih itu bukannya sesuatu yang, I love, love, gitu. I love the quote dari Pastor Paul. Dia bilang, love is in the air. No. Love is actually not in the air. Love is actually God himself. And love itu is a person. The name is Jesus Christ. Kasih Tuhan itu luar biasa. Mengapa? Bila kamu seseorang yang sayang pada kamu, kamu itu akan di-care. Kamu itu akan selalu dilindungi. Kamu itu akan selalu di-supply. Kamu itu akan dipelihara. Kamu itu akan diselamatkan. Tidak pernah ditinggalkan sama sekali. Kamu akan di-care. Oke. Saudara-saudara mungkin merasakan, mungkin ya ada yang merasakan, aduh kayaknya kehidupan saya kayak begini ya, gitu. Kayak saya merasa ditinggalkan. The fact that saudara merasa ditinggalkan, bukan berarti Tuhan meninggalkan saudara. Kenyataan atau apa yang saudara rasakan, kayaknya Tuhan ninggalin saudara, itu berbeda dengan kebenarannya. Kebenarannya Tuhan tidak pernah meninggalkanmu sama sekali. Kamu yang berasa kayak ditinggalin sama Tuhan. Jadi perasaan itu have nothing to do with love. Perasaan itu enggak ada sama sekali hubungannya. Yes, it can be an emotional thing, gitu ya. Emotional gitu ya, kayaknya. Kalau dikasihi rasanya oke. Enggak dikasihi emosional damage. Rasanya baper, rasanya bucin, gitu ya. Berapa di sini pernah jadi bucin? Enak enggak rasanya jadi bucin? Enak lah. Siapa yang enggak pernah? Saya juga pernah. Oh bisa ya, Pastor Yudi bisa punya ya perasaan kayak gitu. Punyalah saya. I'm not a robot. Meskipun banyak orang yang bilang saya enggak ada perasaan, gitu ya. But saya, saudara-saudara, when I feel love, whatever that, apa yang terjadi sekitar saya, parah sekalipun gitu ya, itu saya enak-enak aja. When that day I feel so much love, gitu. Kayaknya enggak ada yang bisa melawan saya. Nothing can actually touch me, gitu. Kayak I'm so invincible, gitu loh. Karena apa? Ada orang yang mengasihi saya yang pasti dia akan protek saya, apapun yang terjadi. Amen. Nah, bagaimana Tuhan itu berkata bahwa dia mengasihi kita? Dia itu mengungkapkannya dengan jelas sekali. Dia mengutus anaknya sebagai tanda kasihnya untuk kita. That is a strong statement. Kenapa? Karena namanya kasih, itu harus dikomunikasikan. namanya kasih, itu harus di, ada yang namanya language. Ada yang namanya bahasa kasih. Bahasa kasih ini dulu diungkapkan ini sebenarnya oleh seseorang, ini ya, It's an expert gitu ya, kita ngomong ya. In a relationship gitu ya, namanya Gary Chapman. Bahasa kasih. Jok bisa ditunjukin. Bahasa kasih itu ada berapa? Lima. Very interesting. Ada lima bahasa kasih. Nomor satu, itu ada kata-kata penegasan, atau word of affirmation. Oke, kedua, ada waktu yang berkualitas, quality time. Ketiga itu ada sentuhan fisik, atau physical touch. Keempat, ada tindakan pelayanan, act of service. Dan kelima, ada menerima hadiah, atau receiving gifts. Oke, saudara-saudara tau gak ya? Kelima-limanya ini, itu Tuhan Yesus sendiri itu telah ungkapkan. Bapak itu ungkapkan kepada kita semua. Sebagai hubungan dengan manusia dan manusia, lewat bahasa kasih itu, kita bisa saling mengenal pasangan kita. Betul kan? Ya kan? Orang yang kita kasihi, orang yang mengasihi kita, mungkin cara membahasakannya banyak kekurangan. Ya kan? Kayak saya gitu ya, misalnya gitu ya. Saya, kalau Pastor Lita gitu ya, begitu kita, misalnya gitu ya, saya gak pegang dia gitu, satu harian gitu ya, itu dia merasa sangat tidak dikasihi. So I need to constantly touch her. I need to. Kenapa? Because I want to. Saudara-saudara tau ya, seorang pria itu juga perlu untuk di touch juga, gitu loh. Tapi saudara-saudara, kalau bahasa itu tidak disampaikan, ada sesuatu yang off. Kayaknya satu harian itu, it's like something messed up. Bener gak? Ya kan? Sesuatu itu messed up. Nah, saudara-saudara, contohnya ya, kata-kata penegasan. Kasihnya itu sempurna, banyak bahasanya itu sempurna. Allah itu selalu memberikan word of affirmation. Dia itu menegaskan lewat apa? Lewat firman. Bahwa dia itu mengasihi kita. Dia itu menegaskan lewat firmannya, dari jamannya kejadian sampai jamannya wahyu. Dia mengungkapkan, bahwa dia itu mengasihi kita. Amin? Kemudian, dia menyediakan waktu bagi kita. Dia juga menunggu kita untuk respon. Saudara-saudara, kalau misalnya waktu ini ya, kadang-kadang it's very elusive lah. Apa ya namanya ya? Gak gampang gitu ya. Kalau orang itu kadang-kadang melihat, oh ya waktunya gimana? Kadang-kadang ada di ruangan yang sama, saudara bisa berada di ruangan yang sama, saudara bisa bersama satu orang itu, tapi sebenarnya saudara gak sedang spend time sama dia. Bisa. Saudara bisa sama-sama main HP gitu ya, saling melihat satu sama lainnya gitu ya, saling melihat HP gitu. Semuanya kayaknya spend time gitu. Spend time sih spend time. bisa lama, bisa sejam, tapi dua-duanya melihat HP gitu. Kira-kira, is that spending time? Is that quality time? Enggak kan? Tapi ada orang yang long distance. Ini kayak dulu ya, Abang Amalani kan, long distance. Long distance, lihat mereka spend quality time. Gitu loh. Begitu ketemu, wah luar biasa kan? Tapi long distance-nya itu, meskipun jaraknya jauh gitu ya, tapi mereka tetap spend time. Harus ada time yang di spend. Dan Tuhan itu wanna take time untuk dateng, menyampaikan bahwa dia mengasihi orang itu, contoh, dia mendatangi seorang perempuan Samaria. Tahu gak, sebenarnya dia itu gak usah melalui lewat itu, dia bisa go another way. Dia take time loh. Hanya untuk mendatangi perempuan Samaria itu, dia take time untuk ngobrol sama perempuan itu, dia take time untuk menyatakan, this is me, the Messiah. Hanya untuk satu orang, gak untuk satu kampung, satu orang. Dia take time untuk pergi ke, Gerasa, untuk pergi ke orang, ODGJ. Ini, ini orang bukannya main-main ini. ODGJ-nya bukannya sembarangan, ini Legion. Ya itu banyak isinya itu. Ya kan? Begitu dateng, ditanya, siapa namamu? Namaku, 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 namaku. Legion, 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 Ya ini, ini dramatisasi aja ya. Banyak, karena banyak setannya di dalamnya. But Jesus take time untuk ngobrol sama dia. Biasanya kalau ada setan, gimana? Tuhan Yesus, langsung usir kan? Dia take time untuk ngobrol dulu. Why? Karena dia mau tahu gitu loh. Ini orang ini, dia ini care sama seseorang yang, ditormen, disiksa. Years after years disiksa. Untuk ngusirnya sih cepat. Langsung tek, langsung pindah. Tapi, dia take the time untuk converse dengan orang ini, untuk menyatakan cinta kasihnya kepada dia. Amin. Saudara-saudara, kemudian, ada lagi. Dia ini bukan hanya rindu, untuk memberikan perkataan, atau untuk ngomong. Saudara pernah enggak gitu, ngobrol sama orang gitu ya, saudara ngobrol satu arah. Pernah? Rasanya gimana kalau ngobrol satu arah? Hah? Rasanya pip banget gitu. Kayaknya males banget gitu loh. Ngomong cuma satu arah, yang satunya enggak ngomong sama sekali. Ya kan? Ditanyain. Hari ini gimana kamu? Gimana kamu oke enggak? Hmm? Oke. Gitu doang. Iya kan? Very short in words. Kadang-kadang kalau ditanyain, eh, kamu gimana nih? ayo oke gitu ya. Kadang-kadang saya juga kadang-kadang suka ngobrol ya sama istri saya itu. Kalau pas lagi banyak kerjaan gitu ya, kadang-kadang saya itu lupa untuk bales dia. Saya pas lagi dia ngobrol, ngajak ngobrol gitu ya, toto saya pas lagi ada kerjaan yang saya harus tackle saat itu, toto saya lupa ngomong sama dia balik gitu. Dan saya enggak sadar, saya enggak sadar, bahwa sebenarnya, saya ini enggak respon balik. Dan itu-itu is not a good thing. Kadang-kadang saya ini enggak sadar. Berapa di antara saudara yang mengalami, enggak usah tangan sekali lagi. Jangan sengol-sengol kanan-kiri. Kita just do whatever gitu ya. Tapi kita enggak pernah yang namanya respon sama sekali gitu loh. Ingat ya, Tuhan itu digituin, dia enggak masalah. Dia enggak akan sakit hati gitu kayaknya sama kamu. Oh iya, lu enggak mau ngobrol, that's it, gua enggak kasih berkat. Enggak kayak begitu Tuhan. Kalau saya bisa. Lu enggak mau ngobrol sama gua, abis lu. Bisa. Pastor Rita juga bisa. We're talking pastoral lah ya, dombanya baik-baik semua di sini. Saudara-saudara. It's like. Kemudian ya saudara-saudara ya, ini soal time ini, ini juga dia ini, kita ini kadang-kadang itu kita waktu ngobrol sama orang, kadang-kadang kita lupa bahwa orang itu khusus menyediakan waktunya loh untuk kita. Tuhan itu dia menyediakan waktunya loh untuk kita. Supaya kita bisa sama-sama spend time. Makanya saya bilang, untuk say hi bye di dalam satu gereja kayak begini itu gampang. Tapi to spend time with each one of you, it takes an effort loh. Enggak gampang, perlu waktu. It takes time to love. It takes time to have a quality time. bukan cuman berapa lama waktunya, tetapi the quality of the relationship. Dan Tuhan selalu memberikan quality relationship kepada kita semua. Dia gak pernah istilahnya just sekedar gabut aja gitu, you know. You know what? What is God's role? Dia itu kalau kamu gak ajak bicara, dia itu keep constantly ngajak bicara loh sama kamu. Dia make sure that you have a response. Dia wanna make sure that you have the response di mana ya, di mana kamu itu gak bisa enggak, kamu akan ngomong. Suatu saat kamu akan ngomong. Kamu akan utarakan. Karena setiap manusia itu punya lah. Bahasa itu pasti dia mau. tapi dia akan take time hanya untuk ngobrol sama kamu supaya kamu berespon. He will use anything to talk to you. Just for you to respond. That is how he is. Amin? Nah, kemudian ada act of service. Act of service. kita ngomong ini dulu deh ya, physical touch aja. Sentuhan secara fisik. Bagaimana Tuhan bisa menyentuh kita secara fisik? Do you know how God actually touch us? Tuhan menyentuh hati ya, gak mungkin kan gitu tangannya Tuhan obok-obok hati kamu, ya susah lah. Gitu loh istilahnya, ya kan? The way that he touch us is through the church. Melalui gereja Tuhan. kita ini gak hubungan dengan di sini ya. Tuhan itu baik. Dia itu gak bikin, oh iya, dia mendirikan gerejanya. Mana Tuhannya? Di atas sana. Dia mendirikan gerejanya. Orang-orangnya gak ada gitu. Cuman kamu ibadah sama dia. Mau lewat Youtube lah, mau lewat TV lah, mau lewat apapun gitu ya. Kamu bisa, bisa gak? Cuman kita cuman nonton di HP. Bisa. Of course you can. Bisa lah gitu loh. Tiap minggu gitu ya, kita ngeliat aja HP gitu, banyak tuh. Bisa milih tuh channelnya. Mau milih channel, mau gereja manapun bisa. But why? Kenapa Tuhan harus dirikan gerejanya? Dia harus mendirikan apa? Tubuhnya. Karena apa? Kepala gak bisa jalan kalau gak ada tubuhnya. Melalui tubuhnya, kita bisa touch other people. Kita bisa megang orang lain. Disini nih orangnya real. Bukannya makhluk jadi-jadian, makhluk halus gitu. Bukan. Real. Kita bisa shake hand with one another. You know when you shake hand with one another itu? It's the way bahwa Tuhan itu sebenarnya ingin memberitahukan kasihnya kepada semua orang. Dia ingin mengalirkan kasihnya kepada semua orang. Dan dia ingin menyembuhkan. You know why Jesus needs to touch the leper. Kenapa Tuhan Yesus perlu untuk menjama yang namanya orang sakit kusta. Karena orang kusta itu sebenarnya kayak orang yang berdosa. Dan orang gak mau menjama orang sakit kusta karena takut ketularan. Tapi di dalam Kristus in the old covenant, orang jama kusta, kustanya kena ke dia. di dalam new covenant bagi Yesus. Yesus jama orang kusta, kustanya kesembuhannya Yesus nemplok ke dia. Dianya malah sembuh. Kita gak usah takut untuk bersentuhan. Kadang-kadang kita ini orangnya itu suka hidup dalam bubble-nya kita sendiri, dalam gelembungnya kita sendiri gitu. Kita takut. Wah nanti kalau saya berhubungan dengan orang ini nanti saya ikut ke tepak gitu. suasara kasihnya Tuhan jauh lebih besar daripada dosa setiap orang. Pastor Fedri give a very good statement waktu itu. You know, our extravagant his extravagant love itu bisa swallow up even our extravagant lifestyle. Our sins. bahkan dosa yang seberapa besar pun itu bisa dilahat. Terlalu besar cinta kasihnya. You think too little about his love. Kamu mungkin ya berasa wah udah lama nih gak ke gereja apa Tuhan masih mau gitu jama aku gitu ya. Kayaknya gue taruh di corner aja gue kasih tempat duduk paling ujung juga gue udah kamsia-kamsia. Kurang lebih kayak gitu lah ya. Tapi ketahuilah Tuhan justru kalau melihat kamu kembali sikapnya itu bener-bener dia ingin nyamperin kamu dia ingin dudukin kamu di paling depan dia ingin pakein kamu jubah kebenarannya dia pakein kamu cincin dia pakein kamu sepatu kemudian dipotongin lembu. That is his style of love. Dia gak takut. Dia gak takut anaknya dateng-dateng masih banyak bau ini, bau itu dia gak takut. Amen. That is his love. for us. Kemudian dia menyentuh seluruh kehidupan kita bukan cuma satu aspek dan dia mau melayani kita. Dia mau melayani kita. That is an act of service. Dan saudara-saudara bilang oh iya Tuhan kan sudah melayani kita sekarang giliran kita melayani dia. Jangan cepat-cepat saudara-saudara. You know that until now buat Tuhan itu dikirim turun untuk ke dunia itu bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Matthew 20 ayat 28 katakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia bukan hanya do the service but he also give gifts. Dia memberikan pemberiannya. Anak manusia itu datang bukan untuk dilayani. dan sampai sekarang dia masih melayani kita. He still serving us. Oh iya saya perlu untuk melayani Tuhan. Saya perlu memberikan untuk Tuhan. Betul. Tetapi jangan cepat-cepat saudara-saudara. Jangan cepat-cepat you know your best service itu kalau dihitung-hitung sama pelayanannya dia sama kita itu gak ada apa-apanya. Kita mau pelayanan sama dia apa sih mentok 24 jam? kamu bisa pelayanan sama dia terus 24 jam terus? Bisa pastor ada yang doa 24 jam? Yes. Bisa. You know kamu memberikan pelayanan itu di dalam gereja the benefit is for the body. Benefitnya itu kebutuhannya itu itu untuk tubuhnya. Karena kalau kamu serve the body you also serve the head. Cara pelayanan paling gampang itu adalah serve the body. Pelayanan untuk tubuh Kristus. Kadang-kadang kalau saudara ngeliat ya orang spend time gitu banyak di gereja banyak memuji menyembah Tuhan kadang-kadang ya mungkin praise and worship juga tim juga sama gitu. Tapi kita melihat bahwa yang Tuhan itu memang inginkan yang dia itu kepingin untuk dia itu bisa connect sama kita lebih daripada sekedar oh iya kamu ada disini tiap minggu gitu pelayanan lebih daripada itu the best pelayanan is actually to connect untuk berhubungan satu dengan yang lainnya kemudian berhubungan dengan dia. Jesus died not for ministry dia died for connection dia itu mati untuk supaya hubungan kamu dan saya dipulihkan bukan? dia mati bukan untuk supaya kalian itu pelayanan enggak dia mati itu bukan supaya oh iya kalian itu absensi tiap minggu datang ke gereja no why do you need to come to church every Sunday kenapa? because you need to connect with the body of Christ saudara perlu untuk berhubungan dengan tubuh Kristus why? in church kasih Tuhan itu mengalir di dalam gereja Tuhan kamu bisa merasakan kasih Tuhan yang ekstravagan pada saat kamu kelimpahan kasih itu itulah yang disebut pelayanan Tuhan enggak nuntut kamu oh iya kamu kamu udah pelayanan berapa banyak nih kamu udah berapa berapa banyak apakah ada reward enggak untuk pelayanan yes ada reward itu benar di surga nanti itu bukannya nanti ada TV besar kayak begini kemudian semuanya ditunjukin oke kamu buat salah ya ya kan siapa nih yang ada di sini oh ada yang ngantuk nih oh iya nanti ditunjukin di layar TV kamu ngantuk lupa saat terdu oh iya nanti ditunjukin cek dihitungin tahu enggak siapa yang nonton malekat nonton semua orang nonton pernah enggak pernah dapet kayak begituan semuanya bakalan dinontonin gitu satu surga bakalan nontonin dosa kamu siapa yang mau digituin saya mau nanya dipertontonkan semuanya enggak ada lagi oh iya yang ini nih kelihatannya nyatet kotbah ternyata nyari makanan di Instagram kayaknya kayaknya even right now gitu ya nah tuh yang barusan yang nguap-nguap enggak tahu enggak jelas enggak tahu kenapa semalam habis ngapain yang enggak tahu gitu ya kan yang mikirin pasturnya ini pastor lama banget sih kotbahnya nanti ditunjukin semua itu nanti dipertunjuk enggak lagi saudara-saudara karena di surga itu ada tahta yang namanya tahta penghakiman tapi bukan tahta untuk menghakimi perbuatanmu tapi untuk menghakimi dalam artian untuk memberi reward namanya bema seat of Christ tahu enggak bema itu bema itu saudara pernah yang namanya perlombaan ada yang namanya juara satu juara dua juara tiga ya kan nah itu itu di surga itu kayak gitu dia mau kasih reward oh ini yang tadi ngobrol sama satu orang itu yang tadi maunya duduknya di pojok itu enggak mau disentuh sama orang eh dia nyamperin lo orang itu dia kasih senyum cuman ngajakin duduk aja jangan di pojokan bro sis gitu tempatnya enakan di tengah cuman ngajakin doang ayo-ayo duduknya di tengah yuk gitu itu dikasih reward sama Tuhan God gave reward on that dia tuh kasih reward yes dia kasih reward jadi saudara suka enggak disini dikasih gifts suka kan that is his way of bagaimana dia Tuhan itu membahasakan karena he knows kenapa dia yang ciptain kita kok dia menciptakan kita dengan kapasitas untuk dicintai dan untuk mencintai amin amin saudara-saudara dia memberikan hadiah yang paling sempurna he cannot give any other gifts yang lebih sempurna yaitu dia cuma satu dia cukup kasih satu aja yaitu anaknya the best in heaven dia berikan kepada kita semua kenapa? dia berikan kepada orang yang gak layak dapet God gives gifts kepada orang yang undeserving that's why his son oh enggak kalau saya sih saya hitung-hitung ini bocuan katanya gitu kalau kata orang Hokian ya gak ada untungnya nih ROI-nya gak ketemu saya gak bakalan mau kasih gitu enggak dia gak perhitungan kayak begitu when he give he give that's it amin kenapa dia ingin mengirimkan anaknya ke dunia kenapa dia harus kasih gifts karena dia tahu manusia itu butuh akan kesembuhan salah satu yang yang saya lagi belakangan ini juga saya diingatkan lagi diingatkan lagi diingatkan lagi bukan sekedar karena kita mau membangun tempat yang baru the house of healing tetapi saya harus katakan bahwa God's physical touch salah satu bahasanya yaitu dia ingin menyembuhkan orang sakit that's actually yang membuat kita itu worth untuk hidup di dunia ini karena cuman di dunia ini aja kita bisa mengalami namanya kesembuhan dari sakit penyakit di surga semuanya udah sembuh gak perlu ngalamin kesembuhan lagi betul cuman di dunia doang kita ini perlu mengalami kesembuhan dari sakit penyakit kita that's the only time makanya dia datang ke dunia dia ingin memberikan kesembuhan itu dia ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu mengasihimu bukan cuman dari penyakit rohani bukan cuman kamu itu selamat dari neraka masuk ke surga bukan hanya itu aja tapi kita mengalami kesembuhan juga secara mental dan kita juga mengalami kesembuhan secara jasmani God longs for you to get healed physically and mentally saya katakan sekali lagi ya karena kelihatannya saudara-saudara ini gak percaya gitu why? karena mungkin kita udah terlalu lama kita gak melihat miracles kadang-kadang kita merasa masa sih Tuhan masa sih Tuhan bener ada miracles apa bener ada yang namanya mujijat apa bener yang ada yang namanya kesembuhan that's why saya mendapatkan visi mengenai ini house you know the name house of healing itu itu common name very common rumah kesembuhan apa lagi tau gak rumah kesembuhan itu basically apa ya rumah sakit lah bener gak it's house of the sick kamu kalau masuk ke rumah kesembuhan basically kan kamu orang sakit oh enggak pastor saya disini gak ada rasa sakit gak ada apa everything is good everything is all is well all is well really? just think about it gitu ya coba saudara renungkan jiwa kita ini ngeliatin kondisi di seluruh dunia aja itu bisa sakit sendiri loh cuma nonton itu kita bisa sakit it can affect us kamu buka hp pagi-pagi tau-tau ada berita begini-begini pikiran kamu langsung wah kemana-mana you can be mentally ill saudara belum tentu sakit jiwa tapi jiwamu bisa sakit bedain ya sakit jiwa sama jiwa yang sakit tolong dibedakan tidak semua orang sakit jiwa tapi saya yakin semua orang jiwanya pasti ada yang sakit it's not that easy untuk bisa menghadapi dunia yang modelnya kayak begini let alone di Jakarta aja siapa disini tadi ngelewatin itu? city walk ya kan? siapa yang disini yang pas city walk itu pas ngelewatin gitu ya udah mulai keluar sumpah serapa saya angkat tangan karena apa? sebagai pastor kadang-kadang gak tahan juga saya udah pengen ngoceh 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 terus saya baru inget oh iya saya mesti khotbarin just remember just remember aja gitu kayaknya gak pantas ya gitu ya but jiwa kita itu melihat keadaan sekitar itu bisa sakit loh saudara-saudara yet Tuhan ingin kita disembuhkan dia ingin jiwa kita juga baik-baik saja sama seperti tubuh kita juga baik 3 Yohanes 1 ayat yang kedua katakan saudaraku yang kekasih aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja God wants all things dalam kehidupan kalian itu well gak cuman financially tapi bodily juga keluarga juga hubungan juga especially your mental state jiwamu saudara pikir saudara bisa ignore masalah jiwa ini kamu kalau ignore terus masalah jiwa ini suatu saat itu kan nongolnya nanti di badan gak bisa saudara-saudara our body ini respon daripada jiwa kita makanya Tuhan ingin memberikan cinta kasihnya kepada kita semua so that we can be healed supaya kita semua boleh mengalami kesembuhan amin selama 33 tahun Yesus itu ada di dunia ini hal yang paling banyak terjadi itu apa tau gak miracles about healing paling banyak dia menyembuhkan banyak orang mengusir mengusir setan tapi paling banyak dia menyembuhkan orang kenapa kok begitu begitu pentingnya besides salvation selain keselamatan dia pentingin yang namanya kesembuhan karena kalau kamu sembuh apapun kalau kamu itu mengalami kesehatan apapun itu oke kamu bisa posisinya oh iya kamu bisa pinter cari ini cari itu kamu bisa mikirin sana sini coba kamu dalam keadaan sakit kamu bisa kamu bisa apa itu pergi ke restoran manapun kamu punya uang untuk itu kamu bisa makan segala sesuatunya tapi kalau kondisi kamu sakit dan lidah itu gak bisa ngerasain apa-apa does it help gak help lagi saudara-saudara saya merasakan memang di dalam beberapa diantara saudara-saudara itu mengalami yang namanya sakit beberapa mungkin mengalami secara physical ya physical you need the manifestation of his presence you need the manifestation of healing i know that that's why Tuhan itu apa dia harus kirimkan firmannya dulu he needs to send the word masmur 107 ayat 19-21 katakan demikian maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka they cried out to the Lord in their trouble and he saved them out of their distress saudara tau gak kalau saudara stres itu saudara bisa sakit langsung bisa sakit pernah ada yang stres pikirannya langsung kepalanya sakit semua saking stresnya i know disini ada banyak dokter ada banyak ahli yang ada disini you know when you're stres aja badan kamu stres itu seluruh badan itu rasanya bisa sakit semua i know that you know why Tuhan itu begitu kepinginnya kalian itu sembuh so that you can be at rest dan kalian bisa menerima firmannya lebih enak terima firman dalam posisi sehat atau posisi sakit lebih gampang posisi sehat kan kamu bisa jalan ke tempat ini kamu terima firman kamu menerima firman dengan enak tapi begitu kamu sakit-sakitan kamu terima firman apa aja kayaknya gak mau masuk karena apa? pada saat kamu sakit pada saat kamu sakit yang kamu pikirin siapa? oh iya saya memikirkan orang-orang yang gak kurangan makanan di Papua ya gak bakalan lah you know? saudara kalau sakit pikirinnya siapa? pasti dirimu sendiri nomor satu itu dipikirannya diri sendiri gak bisa sehat you cannot do that that's why God wants you at rest bukan cuma secara jiwa tetapi tubuhmu juga at rest makanya disebut penyakit itu dis-is is tau ya? is itu kan rest ya kan? kamu feel easy dis-is itu artinya no rest tubuh kamu itu secara jasmani no rest gak ada istirahat saudara-saudara God wants you to get healed from all your disease nah pertama he sent his word and healed them and delivered them from their destruction disampaikannya firmannya dan disembuhkannya mereka diluputkannya mereka dari liang kubur bayangkan ya bukan cuma sembuh tapi diluputkan dari liang kubur you know saya kemarin sempat preaching juga ya by the way kalau saudara-saudara tahu one of our beloved member om Chong baru passed away last week papa daripada Lucia dan pastor God he died in the age of 93 very good old year very good year very good year dia ada disini tapi dia sendiri aja itu rindu supaya dia itu dilepaskan dari tubuh ini karena Tuhan itu kan menyelamatkan tubuh jiwa dan roh kan bagaimana mengenai penyelamatan tubuh kapan tubuh kita akan diselamatkan when we rapture waktu tubuh kita itu diubahkan dari tubuh yang membelenggu kita menjadi tubuh kemuliaan no more pain no more disease bener that is our hope kita punya pengharapan yang pasti suatu saat kamu akan diubahkan tubuhnya gak lagi mengalami decay gak lagi mengalami ketuaan gak lagi mengalami keriput gak lagi mengalami gak perlu botoks gak perlu operasi ke Korea saudara disana mukanya mulus saudara-saudara istri saya setiap saat itu ingin saya tampil prima selalu dia memberikan saya banyak sekali saya dikasih ini dikasih banyak lotion dikasih ini sampai saya bingung yang mana ini mau pakenya ini semuanya harus dipakai ini hanya untuk apa melawan yang namanya gravitasi saudara-saudara karena gravitasi itu inevitable udah gak mungkin kan semuanya ini karena gravitasi iya kan Allah mas ini rasanya berbeban berat gitu kalau di di permukaan bumi ini makanya Tuhan angkat kita supaya kita bertemu dengan dia di awan-awan jalannya ringan enteng gak no gravitasi disana no forces yang membuat kalian menjadi tua tidak ada sama sekali all is young all is young and beautiful all is young and restful bukan young and restless saudara-saudara ya saat-saat terakhir waktu terakhir kali waktu anniversary ke 10 pastor Paul itu datang dan dia memberikan firman salah satu hal yang di mention itu mengenai healing oke saudara-saudara tau gak waktu tempat kita nanti yang kita akan mendapatkan tempat yang baru by the way praise God sudah jalan di lantai 6 nanti saudara-saudara kalau mau ngintip boleh di lantai 6 itu sedang ada renovasi kita tempat yang baru tapi mungkin banyak diantara saudara yang belum tau kenapa sih namanya house of healing oke pertama kali waktu itu saya minta our brother Tony dari Tony Wirawan from TWS Architects itu untuk mendesain langsung dapet dia langsung ngomong begini saya mau image-nya itu ini seperti kayak sayap it's like wing wing of angels wing of angelic wing gitu loh merangkul kita menutupi kita semua karena kita ini it's like a family dan Tuhan itu merangkul kita semua detik itu juga langsung drop the verse Malayaki 4 ayat 2 itu ada Malayaki 4 ayat 2 tetapi kamu yang takut akan namaku bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya that's very interesting kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang the son of righteousness shall arise with healing in his wings that kind of image seketika itu saya mendapatkan image bagaimana kita ini dilingkupi oleh seperti perisai yang 360 derajat there you go that's our new building gak tau ada yang pada udah tau belum itu yang ada kayak sayap-sayapnya itu yang di atas itu ya di atas itu ada kayak garis-garis itu that's the angelic wing ya dan kita ini duduknya semuanya di tengah on top of that itu ada seperti ray of lights dan kemudian langsung diingatkan lagi kepada satu bagian firman Tuhan yaitu on the mercy seat di dalam tentu pendamaian disitulah Tuhan bertemu dengan kita you know that's the act of the covenant ya itu tabut perjanjian imam itu memercikkan darah disana setahun sekali for what for redemption of Israel untuk penebusan orang Israel itu glowing because there is a glow di atasnya tabut perjanjian glow itu dimana Tuhan itu bertemu dengan orang Israel itu disitu that's where sebenarnya that's the presence of God itu yang terjadi dan itu bukan karena seberapa kenapa sih kenapa harus ada presence-nya seperti ini gitu ya karena kita ini dilindungi bukan karena kita ini lebih bagus lebih kudus kita mengalami kesembuhan bukan karena kita oke perbuatan kita tapi karena apa karena kita sudah dibenarkan oleh karya Kristus di atas kayu salib namanya mercy seat masmur 91 ayat 4 katakan dengan kepaknya ia akan melindungi engkau dibawah sayapnya engkau akan berlindung kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok saudara-saudara ini masalah bukan cuman sayap ya masalahnya ini adalah bagaimana kok dia itu bisa melindungi kita sebenarnya apa sih why are we so protected why are we so healed why kenapa kita deserve akan cinta kasihnya apakah karena kita lebih oke apakah karena kita lebih kudus daripada gereja yang lain apakah karena kita ini lebih mendengarkan firman kasih karunia lebih daripada yang lain no it's not because of our faithfulness but because of his faithfulness karena apa kalau disitu katanya adalah his truth shall be your shield and buckler sebenarnya kata yang benar itu bahasa indonesianya kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok saudara-saudara kalau melihat perisai pagar tembok oh iya perisai pagar tembok ini apa sih gitu you know that shield shield itu ada dua satu shieldnya besar satu shield yang kecil shield yang kecil itu namanya buckler perisai yang kecil itu buckler perisai yang besar itu tuh dari bawah ground up itu melindungi orang dari api dari panah api itu akan dilindungi saudara-saudara saudara tau gak ya saudara mau diserang kecil mau diserang besar saudara semuanya terlindungi and dikatakan his favor kasih setianya itu surround us melindungi kita dengan anugerahnya itu melindungi kita seperti perisai perisainya itu 360 derajat saudara-saudara there's a big shield there's a small shield amin big shield melindungi saudara karena kasih setianya his truth his truth itu truth itu disana itu kata emet emet itu bisa berarti dua kebenaran atau kesetiaan tapi ini disini yang tepat itu kesetiaan jangan kita berlindung dari seberapa kita setia sama Tuhan kita berlindung seberapa besarnya kasih setia Tuhan bagi dalam kehidupan kita you know once you you understand saudara-saudara kadang-kadang pernah gak sih kita ini ngeliat problem ngeliat masalah lihat judgment kemudian kita ini ngomong iya saya mau sebutin firman Tuhan karena kata firman Tuhan Tuhan akan memberkati kita dia akan melindungi kita tapi hati kita sebenarnya dalam posisi gak percaya hati kita itu sebenarnya posisinya aku gak ngarep sih sebenarnya tapi ya gue sebutin aja lah disebutin udah kayak mantra tau oh iya Tuhan melindungi saya oh iya Tuhan bener ini ini bener ini segala macem ini our trust our trust is not actually in the Lord kepercayaan kita itu pada apa yang kita ucapkan bukan kepada Tuhan bukan kepada Tuhan tapi semakin sering kita ngucapin wah ini mungkin akan jadi doa nih akan jadi mantra lebih banyak kita ngucapin oh ntar lama-lama jadi that is not our trust our trust is not on the what we do our trust is in him jadi pada saat engkau mikirin pada saat engkau ngomong gitu ya kadang-kadang kita mau claim promise Tuhan jangan kamu claim karena kamu itu dalam hati itu kamu sebenarnya aduh gimana gitu kamu claim dengan pemikiran yang sama buat Tuhan mengasihimu God always loves you dia begitu sayang kepadamu dia ingin memberikan perlindungan itu kepadamu karena dia memang Tuhan adalah kasih bukan karena kamu lebih mengasihi dia atau kamu setia sama dia tapi karena esensinya Tuhan adalah kasih that's why he will protect you he will save you he will heal you because God is love that's it beloveds terus terhubung dengan kami melalui social media God's Beloved Church Jakarta di Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter untuk update dengan konten-konten kami dan informasi penting lainnya jangan lupa untuk subscribe channel youtube God's Beloved Church Jakarta dan nyalakan bell notifikasinya agar tidak terlewat dengan postingan terbaru kami sekian weekly news untuk minggu ini happy Sunday beloveds and God bless you